Awalnya Aibtu Andri sempat kesulitan lantaran tinggi Hasan yang dikendong hampir sama dengan tinggi tubuhnya. Setelah berulang kali mencoba, Aibtu Andri akhirnya memutuskan untuk mengkendong Hasan di punggungnya. Satu persatu anak tangga keperferi yang curam dan sempit berhasil dilalui Aibtu Andri hingga akhirnya Hasan berhasil mencapai tempat duduknya. Namun Aibtu Andri tidak menyadari jika aksinya ini direkam oleh warga dan diunggah ke jejaring sosial. Jadi pada saat mau merangkak sampai di kapal, pada saat mau merayak, saya nggak bisa juga melihat, nggak bisa saya melihat, nggak tega saya melihatnya. Jadi terpaksa saya gendong sampai di atas. Sejak di-upload oleh pemilik akun Esti Fadilah Bahtiar Busra ke media sosial, video tersebut telah dibagikan sebanyak 35 kali dan ditonton sebanyak 1.500 kali oleh warganet. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, INews melaporkan.